sudah terbukti dan terbukti ini adalah hasil dari media tanam atau media metan dari Agus BR seperti ini ini dari tanam bonggol itu bonggolnya masih kelihatan itu masih kelihatan satu bonggol satu mata tunas berumur 9 bulan seperti ini daun sembilan berukur sembilan bulan daun sembilan ini anaknya udah ke-1 kita itu yang dari paling yang paling dia satu kita putar 6 7 8 ya akarnya juga sehat daunnya juga stabil ini berkat yang pastinya salah satunya doa ya doa dan usaha dan nggak lupa nggak lupa ini kita menggunakan media tanam metan dari BR Garden racikan siap pakai khusus untuk aglonema beserta pupuk organik cair penyubur akar batang dan daun sangat cocok untuk berbagai macam tanaman biasa ini komposisinya ada di sini di sini ya barangkali ada teman-teman yang berminat mau pesen mau pesen-pesen bisa hubungin di nomor 085701114123 oke mas langsung saja kita eksekusi ya itu tadi media umur berapa mas 9 bulan ketemunya tadi kita hitung itu memang nggak kasih tanggal tapi bisa kita hitung dari jumlah daun bisa kita hitung umur tanaman tadi ketemunya 19 jadi masa bonggol dari tanam sampai tumbuh tunas itu kan 3 bulan terus ini daunnya ada 9 berarti 9 umur daun itu kan rata-rata 20 hari 9 kali 20 180 hari bagi 3 ketemunya kan 6 bulan 6 bulan tambah masa bonggol tadi 9 bulan belum kita ganti media sama sekali coba kita cek sebetulnya masih layak apa nggak kita cek aja dengan media PR ini anaknya ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 seminggu yang lalu belum pada mekar ya masih cukup-cungguplah ini sangat ideal kalau kita buat rumpunan pertama karena tumbuh tunasnya dia konsentrasi di tengah jadi satu nggak ada yang ketepi nggak ada yang ketepi memang karena kondisi dari kecil saya pot kecil mas jadi pakai pot ukuran 8 pot ganti ke 10 sekarang ke 12 jadi konsentrasi anaknya semua di tengah ini sangat ideal untuk rumpunan juga nanti ini akan nyetut ke sini mas akan ngejar dia naiknya ke sini karena otomatis kalau kena sinar itu kalau anak yang di bawah itu kan penyinarannya yang di bawah kurang mas karena terhambat daun-daun ini nah dengan adanya sinar yang kurang otomatis secara alami batang akan memanjang dia akan naik ngejar jadi nanti kalau sudah mekar daun 2 pasti batang yang di bawah ini akan lebih panjang dari batang-batang induknya karena penyinaran yang di bawah ini tidak full tertutupi oleh daun-daun induknya jadi otomatis nanti terkejar oke kita cek dulu mas seperti apa kondisi ini nggak sayang mas ya memang ya kenapa sayang wong ini memang kita cek kita lihat apakah akarnya itu ada yang rusak kita nggak tahu ya kalau memang ada yang rusak ya kita bersihin kita ganti oke kita bersihin enggak 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 asal kita sesuai dengan wata ada lagi satu lagi mas berarti anaknya ada delapan oke kita bungkar ini media selama delapan eh sembilan bulan mas sembilan bulan metan metan dari DR kita cek 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 seperti apa kondisi akar jadi kalau tanaman yang sehat media yang cocok itu biasanya akar berwarna putih mas dan anakannya aktif semua dari mata tunas yang ada dari bawah sampai ke atas contohnya ya ini Mahes ini ini ada jadi media dari kami itu kan ada tujuh komposisi sebetulnya ada lebih dari tujuh tapi ada beberapa komposisi yang memang tidak saya sematkan di sini mohon maaf karena itu rahasia rahasia perusahaan jadi yang kami sematkan itu Pages, Pasir Malang, Kapur, Sekam Bakar, Sekam Fermentasi, Sekam Bakar, Andam dan Kaliandra nah ini estimasi ini sampai sembilan bulan baru ganti berani tapi ternyata tadi yang sudah setahun lebih pun tidak kita ganti ini lihat sendiri akarnya juga mas bahas ini dulu mas media sama pupuk mas oh ya ini pupuk untuk nyupre nutrisi mingguan mingguan jadi setiap minggu itu dari kami selain Osmocot tadi Osmocot kan tiap dua bulan sekali untuk perawatan yang bagus dengan hasil yang seperti ini kurang lebih hasil-hasil yang jalan perisani tadi juga pakai POC ini POC ini pengaplikasiannya ada di kemasan ini acara penggunaannya ada jadi dicampurkan air dengan konsentrasi perbandingan 10 banding 1000 mili atau 10 mili banding 1 liter air disemprotkan ke tanaman sampai ke daun ataupun sekitar akar sekitar seminggu sekali oke nah untuk penyemprotan ataupun pengaplikasian POC ini yang bagus yaitu waktu antara jam 7 sampai jam 10 siang pagi jam 7 sampai jam 10 siang itu usahakan nyemprotnya dibalik daun ini mas karena waktu jam-jam segitu stop marknya akan terbuka lalu seperti itu mas jadi biar dapat hasil yang maksimal ya alangkah baiknya kalau pengaplikasiannya secara tepat bentar ini tanya lagi mas untuk media dan pupuk tadi mas bawah sini mas dicanteng ya masnya media itu berat berapa mas ini isinya 3,6 kilo kurang lebih ya mas ada selesai 1 2 on ya wajar lah 3,6 kilo 3,6 kilo ini untuk harga 35 ribu mas 35 ribu terus POC nya ini juga kita hargain 35 ribu ini isi 500 mili 500 mili ini kalau untuk POC 10 ini bisa untuk 15-16 pot berarti pengiriman kalau paling nggak itu berapa mas? kalau dari jasa JNT Cargo itu kan estimasinya dihitung per 11 kilo mas per 11 kilo iya per 11 kilo jadi kalau Jakarta itu kurang lebih 49 ribu kalau nggak 48 ribu itu dihitung per 11 kilo jadi kalau media ini bisa untuk 3 karung jadi ongkir 1 karung sama ongkir 3 karung itu sama jadi kalau saya sarankan aja kalau beli ya mending 3 sekalian karena ongkirnya lebih murah kalau untuk pupuknya mas pupuknya itu 1 kilo muat berapa mas? ini kan 500 mili 500 mili otomatis kan hampir sama dengan 500 gram jadi ini berat kurang lebihnya juga setengah kilo jadi kalau ini 2 itu isinya 1 kilo tapi kalau misal media tanam itu 3 ditambahin pupuk 1 ongkir masih sama mas masih sama masih ketemu kurang lebih 11 kilo mas masih sama ongkirnya yang pengalaman yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah kita lanjut mas saya tadi sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati